Anda kembali di Anews Pagi Pemirsa, sejak Rizik Syihab tiba di Indonesia, kerumunan basa terjadi beberapa kali. Ya, padahal kerumunan rawan penularan COVID-19 di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia dan hingga kini belum diketahui sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Namun pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi di antaranya kerumunan yang terjadi saat pimpinan FPI Rizik Syihab tiba di Indonesia 10 November 2020. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang tidak menjaga jarak dikhawatirkan menimbulkan kluster penyebaran virus corona. Kerumunan tidak hanya terjadi saat Rizik Syihab tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Kerumunan juga terjadi saat Rizik Syihab datang ke Bogor, Jawa Barat, 13 November 2020. Pimpinan FPI Rizik Syihab di Bogor, Jawa Barat untuk mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dan kita sudah minta juga semua organ, ormas termasuk majelis taklim dan lain sebagainya kalau melaksanakan kegiatan termasuk kegiatan maulid yang sekarang sedang berlangsung dalam beberapa bulan bahkan beberapa minggu dalam bulan ke depan ini untuk tentu juga memperhatikan protokol kesehatan. Kita himbaw, kita minta untuk tidak menghadirkan jamaahnya. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang memenuhi jalan sehingga membuat kerumunan dikhawatirkan membuat kluster baru penularan COVID-19. Selain sulit menjaga jarak, penularan COVID-19 sangat mungkin terjadi jika orang yang berada di kerumunan tidak menggunakan masker dengan benar. Tim peniputan Aiyus melaporkan.